musik Sampai jumpa Jadangnya ini kita baru mau masuk, doa yang nanti yang terbaik, nanti kita tunggu kelanjutannya. Dan hari ini juga bersyukur banget karena langsung mediasi, jadi pengacara dari pihaknya Akang dan Akang pun juga datang. Siap untuk mediasi teh? Siap. Oh jadi dikabarkan Akang datang? Iya. Oke. Ya, langsung jalan-langsung. Jadi dikabarkan lagi ya. Oke, dikabarkan lagi ya. Kejalan-kejalan. 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 Bersiap apa yang dimana? Bentar aku gak kena ini, anternya kok. Bersiap dulu, nanti setelah sidang kita info-kan lagi ya. Jadi setelah ini ya. Nanti setelah sidang kita... Tapi saya... Nanti setelah sidang kita info-kan lagi ya. Tapi kita info-kan lagi ya. Tapi kan... Udah, 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 udah. Sudah, udah, udah. Jadi setelah sidang kita info-kan lagi. Jadi ya, masak-jam. Maksudnya apa yang kitathukin? Kita pasang. Ini paham lagi, tapi ada yang kulitnya. Orang lagi sidang, aku dengeri foto gaya. Tadi-tadi. Dan tak ada yang kulitnya. Oh, belah, kanak. Adam, belah, kanak. Adam, belah. Adam, gimana? Tadi. Oh, belah, lah. Adam, belah. Adam, belah sana. Oh, belah, belah, belah. Pulih, 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 pulih. selamat menikmati 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 setelah案 Memperbaiki lagi rumah tangganya, tetapi dengan suatu situasi dan kondisi tidak berhasil untuk memperbaiki itu, makanya ini diajukan ke pengadilan. Dan harapan kita, walaupun nanti kalau umpamanya oleh pengadilan dinyatakan mereka berpisah, harapan dari Kang Sule dan semuanya, agar hubungan kekeluargaan antara Kang Sule dan Ibu Natal ini tetap baik, karena mereka ada anak yang harus mereka besarkan secara bersama-sama, dan itu tetap secara nafkah juga menjadi tanggung jawabnya Kang Sule. Terkait permintaan nafkah 25 juta sebulan itu? Itu katanya Kang Sule yang kasih atau permintaan nafkah? Jadi begini, itu sudah merupakan menjadi kesepakatan mereka. Nah, jadi kita tidak asal dipersoalkan siapa yang meminta, siapa yang memberi, tapi itu sudah menjadi kesepakatan mereka. Dan Alhamdulillah Kang Sule tetap ingin memberikan yang terbaik buat anaknya, dan insya Allah sampai dewasa anak itu menjadi tanggung jawab dari Kang Sule. Dan memberikan nafkah sampai untuk pendidikan juga, insya Allah yang mereka akan berikan. Hakah Soanak juga jatuhnya ke mahali, dan kenapa tidak ada permintaan dari Kang Sule juga untuk... Nah, jadi gini, kalau mengenai hak asuh, itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau anak belum memayis namanya, belum 14 tahun, itu hak pengasuhan anak itu jatuh kepada ibunya. Terkecuali ada hal-hal yang luar biasa, sehingga ibunya tidak layak untuk mengasuh anak tersebut. Nah, dalam hal ini kan tidak ada hal-hal yang luar biasa, dan Kang Sule juga tidak keberatan kalau anaknya yang masih kecil itu diatuh oleh ibunya, dan misalnya ibunya amanah dan pasti akan memelihara dan menjaga pendidikan itu dengan baik. Tapi beri kekuasaan luar selama waktu, mungkin untuk bertemu tidak ada batasan atau seperti apa gitu. Oh iya, jadi sesuai kesepakatan juga memang, walaupun itu masih apa namanya, di dalam pengasuhan ibunya, tapi Kang Sule selaku bapaknya itu dapat dengan leluasa untuk bisa bertemu dengan anaknya, ya tentunya harus janjian gitu ya, dan dalam waktu-waktu yang wajar kan gitu ya. Nah, insya Allah Bu Natali juga tidak akan keberatan dan mempersilahkan karena itu anak mereka bersama-sama. Ya, jadi memang dengan berbagai pertimbangan, ya kalau Kang Sule sebetulnya ingin tetap berada di rumah ya, tapi mungkin Bu Natali punya pertimbangan lain sehingga beliau tinggal di rumah yang lain gitu ya. Nah, itu Kang Sule memberikan kekelubasan ya, silahkan sepanjang anak-anak, anaknya itu bisa dihasil dengan baik. Dari mediasi kita udah, udah mediasi dan udah ngobrol, jadi udah kesepakatan kita bisa. Pertimbangan pisahnya mungkin, karena kita udah ada kesepakatan sebelumnya, jadi memediasi, apa sih yang paling berat bikin rujuk itu, yang membuat berat untuk rujuk? Ada, cuma aku nggak bisa ceritain kekauan dia, karena aku nggak mau menjatuhkan orang. Tapi tadi cukup lama, artinya banyak pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan, seperti itu mungkin akan berat. Ya mungkin, apa, antara prinsipannya kan sudah ketemu langsung, baik dari Tia Kang Sule dan Natali, dan kedua-dua pihak telah sepakat, memang persoannya nggak bisa dilakukan dengan proses. Mediasi artinya tetap lanjut, untuk melakukan perceraian. Nah, mengenai alasan-alasan itu kan sudah kita tuangkan semua dalam gugatan, itu masuk ke dalam materi perkara, itu nggak bisa kita sampein ke teman-teman, karena sifatnya lipat ya. Ada gugatan yang diperlukan? Belum, untuk gugatan belum. Karena ini masih proses mediasi, nanti sidang selanjutnya itu tanggal 27 Juli, untuk penyampaian hasil mediasi. Mengenai alasan-alasan itu tadi dibicarakan nggak sih dalam mediasi? Alasan itu kita ngikutin undang-undang juga. Jadi alasan itu? Jatuh ke ibu ya, karena kan belum dewasa. Untuk alasan itu tetap ditugang oleh ibu kandung. Untuk nafkah? Ada tutupan nafkah mungkin? Untuk nafkah, aku tidak pernah meminta ya. Tidak pernah meminta kalau untuk nafkah. Jadi dari kesepakatan kita bersuap, kelas keangkatan kita bersama. Dan yang menentukan nominalnya itu adalah Akang. Jadi kalau aku prinsipnya terserah, kalau Akang mau ngasih berapa, berapa ya bersyukur. Yang penting kan kita, yang penting dikasih itu udah bersyukur banget. Di angka berapa tadi, Kak? Mungkin nafkahnya? Selanjutnya ada 25 juta setiap bulan. Itu dari di angka-angka yang di ngasih. Artinya nggak ada kecocokan dan memang udah kesepakatan. Ya, semoga berapa. Tadi? Alhamdulillah ya, akhirnya bisa ada waktu Bapaknya untuk ketemu. Mau ketemu di mana? Mau ketemu di sini aja? Jadi kalau aku ini prinsipnya, maaf ya pecah saya ya Biar nggak apa-apa sih nggak Natali Ya, yang penting kan Natali happy Kan lupa kan tadi apa? Karena memang udah kesepakatan bersama Kalau untuk aku Kalaupun Akang atau kakak-kakaknya pengen ketemu sama Azam silahkan Kalau mau datang ke rumah silahkan, pintu terbuka lebar untuk mereka Akang sih rencananya mau ketemu hari ini? Ke rumah? Di rumah atau di rumah? Di rumah, dari sekolah kan Nah ada jarwal ya, intinya karena itu kan Kang Suley kan juga sebagai orang tua kandung Jadi kita dari pihak Ibu Natali juga nggak ada membatasi untuk ketemu dengan anak kandunya Makanya ada sesuatu yang nggak perlu aku disebutin di sini karena ya ini privacy Tapi ramai kemarin Putri Delina sempat jadi sorotan juga Karena Natali mungkin ada pembelaan atau bantahan terkait asu yang beredar Kalau itu kan media aja yang menggorengkan Jadi kayak jadinya rame Kalau misalkan aku kan untuk Putri Delina ini hanya mengklarifikasi Kalian juga tahu, ya aku mengklarifikasi Jadi nggak ada menyudarkan satu sama lain Tapi disini aja mbak Tetep komunikasi anda ya? Ada Tanya-tanya rencana umur bagaimana? Masya Allah seneng banget Kan memang kalau sebelumnya itu memang pengen umur Cuma kalau ini kan mungkin dari Allah kirim ke Pak Ustadz yang udah menawarkan umur Jadi aku tidak, aku nggak mau nolak karena itu udah panggilan umur Kalau itu... Udah lah Makanya banyak kan aku udah pernah bilang di... Di Masul ya Tadi sempat selaman dulu Tadi ada informasi kita Jadi tulang bumbung untuk adukkan Natali dan juga ngurus Itu hal yang udah biasa menurut aku Karena memang dari sebelum nikah sama Natal aja Aku memang udah berjuang untuk adik-adikku Jadi hal itu hal biasa dan kita doanya untuk kalian juga semuanya Semoga aku bisa stay strong untuk menjadi tulang bumbung adik-adik dan... Tanggal 27 Juli Penyesalat dan penyesalat ketika akhirnya Nanti ada... Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih